Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pelajaran makecam kali ini bunda mau melanjutkan ke yang di bahan kemarin kemarin kita udah belajar tentang rectangle sama square mencari perimeter dan area ya sekarang kita masuk ke composite figure apa itu composite figure? composite figure adalah bangun datar lebih dari satu bangun datar yang digabung jadi satu gabungan nah sekarang bunda mau ambil ke contoh yang pertama ada bangun datar yang seperti ini ada composite figure yang seperti ini ini ada ukurannya, terus disuruh cari area nah kalau teman-teman perhatikan ini ada dua figure yang satunya square, yang satunya rectangle jadi kalau disuruh cari area kita tinggal cari area yang pertama dulu area square nah area square numusnya side kali side mana side-nya? yang pertama kan yang ini, side-nya 5 berarti ini 5 cm dikali 5 cm hasilnya 25 cm square itu adalah area yang pertama habis itu kita cari area yang kedua area yang keduanya rectangle kan umusnya rectangle adalah length time breadth jadi tinggal masukin length-nya adalah 20 cm dikali breadth-nya adalah 6 cm berarti 120 cm terus mencari area komposit figure-nya gimana? berarti area total area 1 tinggal dengan area 2 tinggal ditambahin berarti 25 ditambah 120 berarti hasilnya 145 cm square begitu ya teman-teman kalau cari area jadi cari area 1 area 2 tinggal digabung oke untuk selanjutnya bunda mau jelasin tentang sama masih komposit figure-nya tapi kita mau cari perimeter-nya oke kalau untuk mencari perimeter teman-teman tinggal puterin aja mulai dari titik pertama sampai balik lagi nah sekarang kan titik pertamanya bunda kasih warna merah ya berarti kita mulai pertama nih segini kan sampai sini berarti 20 ditambah habis itu sampai sini 16 itu ditambah itu 4 kan habis 4 nyerang ke sini ini 10 ya 15 terus ditambah sini 15 ditambah sini 16 oke nanti tinggal ditambahin nah itu adalah besarnya dari perimeter komposit figure berikut ini oke ya nah bisa ini tinggal ditambahin oke nah selanjutnya kita akan masuk ke triangle oke sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang triangle apa itu triangle triangle adalah bangun datar yang punya 3 sisi 3 side and 3 angle jadi dia punya 3 sisi dan 3 sudut sisinya yang mana side nya side nya ab bc ac itu adalah side dari triangle terus angle nya yang mana ini namanya angle ada angle A angle B sama angle C oke selain belajar tentang side nya tadi nanti di dalam triangle ini kita akan belajar tentang area dan perimeter oke nah sebelum kita belajar area perimeter kita harus mengenal mana base dari triangle mana height nya nah yang harus teman-teman tahu base dan height itu selalu perpendicular atau membentuk sudut siku-siku perpendicular atau tegak lurus itu base and height itu selalu tegak lurus oke nah terus gimana contoh-contohnya yuk kita bahas masing-masing satu-satu ya oke kita akan mulai misalnya bunda punya triangle kayak gini triangle ABC nah tanda perpendicular tuh kayak gini teman-teman ada tanda kayak kotak nih kayak siku-siku ini artinya CD sama AB itu perpendicular kalau bunda tulis kayak gini AB perpendicular tuh CD oke nah itu nah kalau dia perpendicular berarti antara yang perpendicular itu bisa untuk height dan base nah yang mana yang base atau nih kalau misalnya height nya itu DC atau CD dan berarti base nya yang mana yang tegak lurus sama dia nah DC kan ini yang tegak lurus sama DC siapa AB berarti base nya itu adalah AB gitu oke contoh soal lagi saya bunda punya segitiga kayak gini segitiga tumpul ini ada A ini ada B ini C nah disini ada tegak lurus oke dari ABC ini ABCD ABCD nah misalnya nih nah disini tegak lurus nya disini pun berarti kalau misalnya jadi base sama height selalu tegak lurus ya berarti kalau untuk gambar ini kalau base nya bunda bilang BC berarti height nya yang mana BC kalau gak tertemu siapa-siapa dipanjangin siku nya disini berarti tingginya dari sini ke sini siapa AD gitu ya jadi udah contoh soal nih kalau AB itu base berarti BC itu height nya ini juga sama kalau base nya BC berarti height nya itu AD oke ya nah coba contoh satu lagi misalnya bunda kayak gini nah ini biasanya ketemu di satu titik ya ini semua nih biasanya ini ada A B C ini D E B F nah kalau misalnya bunda tulis base nya itu B C nah base nya dari BC berarti height nya yang tegak lurus sama BC siapa A E nah begitu ya contoh lagi kalau base nya kalau bunda base nya AB 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 kan ini berarti height nya kalau misalnya AB ini base nya berarti yang tegak lurus nya di sini berarti F G itu height nya gitu ya teman-teman nah perhatikan apa hubungan antara base dan height terus triangle punya berapa side berapa angle oke ya nah itu tolong dipelajari oke nah yang materi macam dari bunda dari mulai komposit figure sama triangle tolong dipelajari ya semoga bisa dipahami dan dimengerti oke kalau begitu cukup sekian penjelasan dari bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh